Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu kami berdua Saya Kitofi dan Saya Sukam Fendi Komentator terhandal menggantikan Bung Toel yang tak kenal di Indonesia Untuk mengetari pertandingan dan goal-goal di Persela Jangan lupa suka di Persela FC Youtube Goal pertama Alec Besantos Melawan Kalteng Putra Ini karena proses dari Delvin yang muncul Tapi Alec tinggal mendorong saja Sebenernya bola sudah tidak didorong sudah bisa masuk sendiri Tapi karena Alec ingin mencetak goal dan menjadi Tapsukar Liga Indonesia Akhirnya didorong juga Oke Bagus sekali Alec Bukan goalnya yang indah tapi Delvinnya yang bagus Ya Syutingan Delvin ini sebenernya ngangur Bung Tapi apabila ya Bola ini masuk ke Gawang Dan Bola pun masuk ke Gawang Dan Bung Toel pun Dan Bung Toel pun Bahagia Ya Bola kedua ini yang bagus itu Sutingannya Bu Yang waktu 30 ini bagus sekali Sutingannya Yang palingnya sebenernya tidak bagus Yang bagus Sutingannya itu sudah diproses Cuman posisinya Alec aja yang bagus Nah itu posisinya Alec saja Yang sebab itu Sutingannya Sutingannya dipaskan ke Delvin Delvin Langsung bola menuju ke Alec Yang bagus yang penting itu yang penting pertama itu Nomor 30 ya Nah itu aja diskusi kami komentator Yang bagus itu ternyata nomor 30 nya Oke Dan selanjutnya goal dari Alec yang ketiga Lagi-lagi dari Umar 30 Ini yang bagus itu Nomor 30 lagi-lagi Tidak jadi goal Peluang bagi Alec Itu santos Tapi tidak jadi goal Itu yang bagus Itu yang crossing Bukan itu pernah yang julek Itu memang bola sulit sekali Kamu tahu kan Bola sulit sekali Ya Matanya keeper sulit sekali Jadi tapi Alec Bado kurang tenang Oke Selanjutnya Luang selanjutnya Oh Ini yang bagus Luar biasa Ini yang bagus ini Berperan sekali kayak ini Sebenarnya ini melihat Kalau keeper mau tendang jauh Tapi dia pura-pura gak lihat Jadi dia Kena-kena padanya terus Mental ke Alec Nah ya kan Bado itu kayaknya itu Alec itu gak sengaja itu Cuma dihitungin aja Tidak Loh Alec Wah Dihamur deh Namanya kalau Wiss Dihamur deh Dihamur deh Gitu aja Wiss Ya itu yang bagus itu Oke Herosy Bukan itu pernah yang salah Itu yang bagus Betul kan kan gitu dulu Tuh Bagus Oke Inilah preview 3 goal Alec Melawan Kalten Putra Oke mau ngomentari yang goal selanjutnya Melawan Bali United Bola Rafi Nanti Pulai Dan ini adalah peluang yang sangat bagus dari Pasala Lamungan Gimana menurut Sudeng komentator dari Nagelang City Emang kelas ini Siapa Rafi nya Punya akselerasi yang bagus dan Sayang di tengah gak ada support tadi Dan ini dapat Cornell dan akhirnya Alec Masuk Masuk Yang bagus itu January Yang nomor 2 Dia itu Menjadi orang yang tidak terlihat gitu loh Di belakang Dia fokusnya semua itu di January Jadi Alec itu Lepas gitu loh Jadi yang bagus itu bukan Alec Bukan K Tapi January Ya itu Membuat fokus lawan itu terpecah gitu loh Ya karena dia itu kadang terlihat kadang gak gitu Oke Ini berperan January Berperan sekali January ini January Lihat nomor 2 pergerakannya nanti Ya kamu lihat Ini mengecoh semua Semua ini ke lawan Nah lihat Fokus sama January semua ini Lawan ini Ya 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 Jadi yang bagus pergerakannya January Jadi yang bagus pergerakannya January Ya kan ya Ya Oke Selanjutnya Gol yang kedua Dari Alec Santos lagi Selanjutnya Badi Geneti silahkan Komentator Sugeng dari Mark Law City Oke Oh ini gol kedua dari Alec Dos Santos Ternyata Umpan dari Delvin Dan akhirnya Oh Kelas 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 kali Yang bagus ini Alec Ini Dilatihan gak ada kayak gitu Adanya di pertandingan doang ini Bagus ini Alec Bagus ini Dan apresiasi Pak Mas Dewi Sudut syukur Alhamdulillah Ini juga mau menjadi selah Malek Tapi gak jadi Mau sudut syukur tapi gak jadi Ya Oke Selanjutnya Komentari kita komentator handal dari Indonesia Komentari pertandingan presi yang melawan Baya Barah FC Baya Barah FC Komentari gol dari Baginda Jay Nuri Set Maju satu langkah Set Oh Si Si Pohon asem Iya Jay Oh Lala Kul Kelas duniamu Yang dulu pernah kita ingat dari Zineh Dan Zineh Lupi ala dunia tahun berapa Saya lupa Akhirnya kembali perelang oleh Baginda Jay Nuri Pohon asem Asem Tapi saya tanya Kul Kul Dia bilang Saya ambur saja Mas Gitu Ini akibat doa dari teman-teman semua Yang baru selesai sholat Terus lihat gol jari Jay Nuri Zineh Zineh Awus Bedanya Zineh Zineh putih ini Terlalu hitam Gelap pekat Ya Inilah Jay Nuri Takat terpendam menjadi striker Dengan feeling gol yang sangat Angguran dulu Oh Oke Terima kasih Oke Gol dari Muhammad Ridwan Abel Akslarasi dari Sugeng Oh Akhirnya Oh Ritwan Ritwan Pemanyang baru masuk sekali Sentuh satu gol Bung Emang Itu hebat sekali itu Yang Nomor 27 itu siapa itu Tidak tahu Tidak tahu Tidak tahu Ini akibat Tidak malam Beli pertol dan Cireng Ya Akibatnya satu gol Satu kesentuhan Bung Untung Ridwan ganteng Kalau tidak ganteng Mungkin dia tidak aduk Gak pahit di sini Bung Untung dia sedikit ganteng Sedikit lambing sama Sugeng Ya Ya Tidak tahu Ritwan Ngalu beri gol Terbaik Ritwan Ini momen tadi lagi Peluang dari Eki Taufik Ya Untuk kesekian kalinya Mereka untuk pertanda lawan Aduh Sudik saja Duh Akhirnya Rupanya Mas Eki Kurang pulang Dan akhirnya Dia terasa Selanggangannya Duh Mungkin kurang Ngesleng Duh Aduh Aduh Balu 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 sangat bagus sekali tuh tapi akhirnya kan gas di bawah mister kawan kan tiba-tiba selah kanan yang merasa ya ya lalu akhirnya tersyukur oke akhirnya kita ketemu dengan pertandingan terakhir melawan Balito Putra kita akan mengomentari dari peluang dari Sugeng Effendi yang mendapat yang terjadi akibat counter attack dari tim Persila karena tim Persila hanya bermain syukur pemain oke ini kabar itu Putra masih terus menyerang pertahanan dari ya suken membawa bola suken masih membawa bola terus suken mali suken 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 Effendi belum masuk ya bu suken Effendi omak ke kandas dan masih ada suken suken Effendi seharusnya suken harus membawanya bola itu ke jedeng dulu karena bolanya jakil-jakil tidak tempat kenanya seharusnya 8 jendela-jendela akhirnya tendangan pun melaju jauh dari arah bawah oke suken terimakasih oke terimakasih terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih